Intro Selamat siang Pak Tongku Indra Kusuma KASAPEL SEMANIN DUTIGARAS H plus 3 Saat ini Bagaimana situasi penyeberangan Dari pelabuhan Semenindo Menuju TIGARAS Sampai saat ini Sudah 11 trip Dan antrian di kantongan parkir Ada 34 kenderaan Dan di badan jalan Ada 49 kenderaan Pak Ya Antrian saya lihat Sudah sampai ke luar pelabuhan Dan sampai ke Gereja KBP ya Kalau tadi Pak sampai ke sana Pak Sekarang sudah berkurang Pak Karena sudah masuk ke dalam Iya Berarti ada sekitar 300 meter ya Pak ya 300-400 meter ya Di dalam kita punya kantongan parkir Untuk 4 kali yang put Oh gitu ya Nah Untuk mengatasi Padatnya penumpang ini Apa yang dilakukan oleh Pihak KIP Sumuh 1 Dan juga KASAPEL PP Pelabuhan Semenindo Pak Begin Pak KASAPEL Semenindo dan PPSU Mengadakan Situasional Pak Misalnya contohnya Begitu naik Berangkat Sampai sana Sampai Ongkar Buat lagi Pak Iya Berarti tidak lagi jam Perkeperangkatan yang resmi ya Situasional Pak Situasional Situasional Baik Nah Peri tetap berjalan 2 Pak ya Tetap berjalan 2 Pak Nah ini dengan stasi seperti ini Apakah dilayani sampai jam berapa nanti Pak Lebih kurang sampai jam 2 malam Pak Sampai jam 2 malam Kalau kemarin sampai jam 2 malam Pak Sampai jam 2 juga Pak Ada berapa trip kemarin Pak Kitar lebih kurang 26 trip Pak Baik Ada permasalahan Pak Dalam antrian dan Antrian penumpang Sampai saat ini Pak Belum ada Pak Karena semua Antrian dikasih nomor Pak Dikasih nomor ya Nah untuk parkir yang di luar pelabuhan Pak Apakah dikenain Bia parkir atau bagaimana Pak Kalau di luar pelabuhan Pak Kalau di badan jalan Kami tidak mengetahui Pak Tapi kalau di dalam pelabuhan Tidak ada pengutipan Pak Dalam pelabuhan tidak ada pengutipan ya Tidak ada pengutipan Pak Baik Nah Untuk permasalahan di antrian Pak Apakah ada permasalahan Pak Sampai saat ini belum ada permasalahan Baik Nah Adakah kenaikan harga Pak Di hari-hari delbiter ini Pak Kapal penyebelangannya Tidak ada Pak Sesuai dengan peraturan yang ada Pak Baik Nah apa Imbuan Bapak kepada para penumpang saat ini Semoga Mematuhin peraturan Pemerintah Memakai masker Dan jagalah kebersihan Baik Baik terima kasih Pak Tongku Selamat siang Siang Pak Selamat siang Asal dari mana Bang Asal dari Kota Medan Baik Hari ini Kesamosi dalam perangkapan Bang Liburan Liburan ya Liburan Baik Tadi Disamosi sudah berapa lama Sudah 4 hari Disamosi sudah berapa lama Bang Sudah 4 hari Jem perang hari apa Hari pertama kami dari Jawa Ngar Oh Dari Tili ya Hari ini dari Pirri ya Hari ini mau naik Boleh tahu tadi jam berapa mulai Sampai di pelabuhan Sisi Manindu ini Jampai untuk antring itu jam 10 pagi Jam 10 pagi Sekarang sudah pukul 4 sore 4 sore Alias 16 whip ya Nah belum dapat juga Lagi masuk untuk antring masuk ke kapal Belum dapat juga Iya Cukup lama ya 6 jam ya 6 jam Nah Bagaimana Masukan Bapak Untuk Untuk memperbanyak Unit kapal Sehingga mempermudah Kelancaran arus Lalu lintas penyeberangat Sehingga tidak terjadi Kemasaran yang cukup panjang Dan antring yang sangat Panjang Baik Kalau sistem antriannya Tadi Aman ya Gak ada masalah Sistem antringnya sudah lumayan Terkoordinasi Sehingga semua antri Teratur untuk bisa mendapat Giliran masuk ke kapal Gak ada Apa ya Masalah ya Gak ada masalah Gak ada semua aman Baik Nah untuk antringan di luar pelabuhan Apakah Bapak Dikenakan biaya parkir Ada dikenakan biaya parkir Dan biaya kebersihan Iya Ya Total semuanya 5.000 rupiah 5.000 rupiah Baik Pak Selama di Samosir Selama di Samosir Bagaimana liburannya Pak Kalau liburannya cukup menyenangkan Lancar Tidak ada kendala Sama sekali Iya Banyak objek-objek wisata Yang sudah mulai Banyak yang sudah mulai Dikelola Dan terletak dengan rapi Kebersihannya Kebersihannya 80% perlu peningkatan lagi Baik Perlu peningkatan 80% bagus Tapi perlu peningkatan Baik Nah Apa masukannya Untuk wisata Samosir Kalau masukan dari saya Yang memang setiap tahun Datang kemari Ketika liburan Lebih ditatang kembali Sehingga lebih rapi Lebih teratur Sehingga menarik Minat wisata awam Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Sehingga Pendapatan-pendapatan daerah Lebih bisa ditingkatkan lagi Baik Terutama dalam hal apa Pak Kalau dalam hal Pelayanan Keramahan Dan harga Harga bagaimana Pak Kalau harga kompetitif Tapi seiring dengan Meningkatnya jumlah wisatawan Meningkatnya serana Dan para serana Kami minta Supaya harga tetap sama gitu Sama dengan Tidak Tidak Dengan kesempatan ini Melambung harga Itu kan Mengurangi Kalau bisa dibuat sama semua gitu Tapi kalau harga saat ini Masih standar ya Masih standar Masih terjangkau sekali Masih terjangkau Tapi kalau bisa sama ya Sama Stabil dia Baik Terima kasih Pak Rtono Selamat sore Pak Selamat sore Sub indo by broth3rmax